Selamat pagi teman-teman, kami dari seminaris kelas 11 IPS 2 akan menunjukkan dan menginformasikan kepada teman-teman mengenai mitigasi bencana sebelum terjadi gempa, ketika terjadi gempa, dan setelah terjadi gempa. Sebelum terjadi bencana, alangkah baiknya apabila kita menyiapkan beberapa peralatan yang diperlukan dalam sebuah tas. Peralatan yang harus kita siapkan dalam tas ini adalah Kotak P3K Handuk Sarung Indomie Baju cadangan Dan yang terpenting adalah tolak angin Berikutnya adalah Pastikan tempat tinggal Anda dibangun dengan fondasi anti gempa Hal berikut yang harus kita perhatikan adalah Jangan menaruh barang-barang berat di atas lemari Sebelum terjadi gempa, Anda harus mempelajari lokasi tempat tinggal Anda Terutama pelapangan terbuka Ketika terjadi gempa dan Anda sedang berolahraga Dan berada di luar ruangan Usahakan hindari diri Anda dari pohon-pohon besar Gempah 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 Ketika terjadi gempa Ketika terjadi gempa Hal yang harus Anda lakukan ketika Anda sedang berada di dalam toilet dan sedang buang air kecil Adalah Adalah Ketika terjadi gempa dan Anda sedang berada di tepi kolam untuk tamas ya Inilah yang harus Anda lakukan Ketika terjadi gempa dan Anda sedang berdoa di dalam kapel Inilah yang harus Anda lakukan Gempa 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 Ketika terjadi gempa dan Anda berada di lantai atas Usahakan turun ke lantai bawah menggunakan tangga Dengan memegang sisi-sisi sampingnya Gempa 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 Sini-sini Sini Gempah Gempah Ketika terjadi gempa, hal pertama yang harus Anda lakukan adalah Jangan panik Gempa 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 Sesudah terjadi gempa Sesudah terjadi gempa Pastikan semua orang yang berada di dalam gedung keluar Untuk meminimalisi apabila terjadi gempa sesulan Semasa Sejauh Semasa Untuk memeluk Sejauh Semasa Semasa Jalur Juasa Setelah terjadi gempa Tolonglah diri Anda sendiri Lihat apakah ada yang terluka atau tidak Kemudian bantu orang-orang yang berada di sekitar Anda Itulah bentuk-bentuk mitigasi bencana yang harus Anda lakukan Ketika sebelum gempa Ketika terjadi gempa Dan sudah terjadi gempa Harap Anda melakukannya di rumah Anda Terima kasih telah menonton